Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan Untuk Komoditas Sutra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Bapelit Bangda dan Yayasan Bakti berinisiatif melaksanakan program perintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan. Program perintisan ini ingin menunjukkan suatu siklus penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan. Ada empat tahap penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan yang diterapkan dalam program perintisan Knowledge to Policy di Provinsi Sulawesi Selatan. Keempat tahap ini dimulai dengan agenda setting. Agenda setting ini merupakan serangkaian diskusi multi pihak yang melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Mereka mengidentifikasi isu, tantangan, praktik baik, peran fungsi, dan kontribusi para pihak dalam pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Lalu menyepakati satu isu prioritas dan mengidentifikasi prioritas komoditas unggulan. Maka dihasilkanlah rekomendasi kajian rantai nilai komoditas dengan pendekatan kolaborasi multi pihak. Setelah itu disepakati komoditas unggulan, sutra, wadi, jagung, dan talas satu imo. Dari sinilah kemudian sutra dipilih sebagai komoditas yang akan dilakukan kajian rantai nilainya. Tahap selanjutnya adalah persiapan kajian. Pada tahap ini, dibentuk tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana kajian, dan tim pengendali mutu atau TPM. Setiap tim beranggotakan pemerintah, LSM, dan akademisi. Tim pengendali mutu ini bertugas memastikan kualitas kajian yang akan dilakukan melalui tahapan sidang proposal, sidang instrumen, dan uji coba instrumen, hingga akhirnya dilakukan sidang persetujuan pelaksanaan kajian. Pada Agustus 2020, dimulailah tahap kajian kolaborasi multidisiplin dan multi pihak yang melibatkan akademisi, LSM, dan pemerintah. Kajian komoditas sutra ini difokuskan pada rantai nilai sutra, ekonomi dan lingkungan, kebijakan dan kelembagaan, gender dan inklusi sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan beberapa metodologi seperti survei, in-depth interview, tinjauan pustaka, dan benchmarking. Seluruh data selama pelaksanaan kajian kolaborasi ini kemudian melewati proses review oleh tim pengendali mutu. Serangkaian pertemuan pun dilakukan untuk mempresentasikan dan mendapatkan masukan pada draft laporan akhir kajian, hingga persetujuan laporan kajian. Selanjutnya, guna memperkuat laporan hasil kajian, dilakukanlah seminar hasil kajian kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti OPD, stakeholder terkait, serta narasumber dan responden kajian. Hasil kajian tersebut seluruhnya dimuat dalam bentuk policy paper, rekomendasi kebijakan, dan naskah kebijakan. Inilah yang kemudian akan dilanjutkan ke proses penyusunan kebijakan, konsultasi publik, hingga implementasi kebijakan. Proses advokasi dan formulasi kebijakan saat ini sedang berlangsung. Salah satunya untuk mengatasi rendahnya pengetahuan sebagian konsumen dalam mengenali produk sutra menurut bahan dan proses pembuatannya, serta perlindungan terhadap penenun dan pelaku usaha sutra. Untuk itu, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, OPD dan pihak terkait lainnya, sedang mengupayakan peraturan gubernur tentang labelisasi produk sutra Sulawesi Selatan. Selain itu, penguatan data harus diupayakan untuk mengatasi rendahnya kualitas data sebagai acuan menyusun program intervensi. Dibutuhkan penyusunan database petani, penenun, dan pelaku pemasaran yang lebih lengkap, sistematis, terbaharui, serta dapat diakses dan diberi masukan atau dikoreksi oleh publik. Begitulah sekilas tahapan proses penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan, mulai dari agenda setting hingga penyusunan kebijakan. Kelak setelah menghasilkan produk kebijakan berupa surat keputusan atau peraturan gubernur, diharapkan pendekatan knowledge to policy ini akan digunakan untuk penyusunan kebijakan dan program strategis lainnya. Terima kasih telah menonton!